Pada video kali ini kita akan membahas tentang hewan laut dan hewan liar serta fakta-faktanya. Ini adalah rakun. Rakun bisa hidup dengan mudah di berbagai tempat karena dia juga tergolong sebagai pemakan oportunistik. Artinya dia dapat memakan segala jenis makanan yang menurutnya layak untuk dikonsumsi. Ini adalah Wildebes. Setiap tahun pada saat musim hujan berakhir, kawanan Wildebes akan melakukan migrasi ke tempat yang kaya makanan dan air. Ini adalah singa. Singa menghuni dataran terbuka hingga semak belukar dan hutan kering. Mereka tidak ada di daerah yang didominasi oleh hutan tropis lembang. Ini adalah ikan pari elang tutul. Ikan pari elang tutul adalah ikan bertulang rawan dari keluarga ikan pari elang, miliobat ide. Ikan ini terdapat secara global di daerah tropis, termasuk samudera Atlantik, Pasifik dan Hindia. Ini adalah lobster. Capit pada lobster sangatlah kuat. Bahkan kekuatan capit dari lobster dewasa bisa mencapai lebih dari 45 kg untuk setiap incinya. Ini adalah lumba-lumba. Lumba-lumba adalah makhluk yang hidup berkelompok dan memiliki ikatan sosial dengan kawanannya. Ini adalah buaya. Buaya memiliki 24 gigi yang tak pernah mereka gunakan untuk mengunyah. Buaya juga suka membuka mulut lebar-lebar bahkan ketika mereka sedang beristirahat. Ini adalah burung bangau. Burung bangau memiliki paru yang hebat, terbukti dari kemampuannya untuk menyaring makanan berukuran kecil. Ini adalah hiena. Hiena merupakan hewan karnivora yang habitatnya tersebar di Afrika dan Asia. Hewan ini kerap disebut pemulung karena seringkali merebut hasil buruan dari predator lainnya. Ini adalah katak. Katak adalah salah satu kelompok hewan paling kuno di bumi. Katak pertama kali muncul di planet kita sekitar 250 juta tahun yang lalu. Ini adalah paus sperma. Paus sperma merupakan hewan besar yang hidup di kedalaman laut. Ia adalah makhluk hidup yang dikategorikan sebagai mamalia. Ini adalah gurita. Gurita memiliki sistem saraf yang besar, dengan rata-rata gurita memiliki sekitar 500 juta neuron atau sel otak. Ini adalah beruang kutub. Beruang kutub atau beruang es adalah beruang terbesar di dunia. Beruang jantan sendiri memiliki berat lebih dari setengah ton dengan panjang mencapai 2,6 meter. Ini adalah gorilla. Gorilla adalah jenis primata yang terbesar. Makanan gorilla terdiri dari sayur-sayuran, walaupun kadang juga makan serangga. Karena itu gorilla dapat digolongkan sebagai binatang omnivora. Ini adalah burung elang. Elang merupakan hewan pemangsa. Makanan utamanya hewan mamalia kecil seperti tikus, tupai, kadal, ikan dan ayam, juga jenis-jenis serangga tergantung ukuran tubuhnya. Mosasaurus Ini adalah Mosasaurus. Mosasaurus merupakan predator ganas yang hidup di laut pada sekitar 65 juta tahun yang lalu. Mosasaurus adalah spesies pemakan segala atau karnifora. Ini adalah ikan gurnat merah. Ikan ini memiliki sepasang sirip dada yang sangat lebar seperti sayam. Selain itu, ikan gurnat merah juga memiliki sirip perut yang mirip kaki pada artropoda. Ini adalah ikan kodok. Ikan kodok ini memiliki sirip seperti tangan. Sirip tersebut tidak dipergunakan untuk berenang melainkan berfungsi selayaknya kaki untuk berjalan dan melompat di dasar laut. Ini adalah kuda. Kuda merupakan binatang herbivore dan berkembang biat dengan cara vivipar atau melahirkan. Ini adalah wombat. Wombat adalah marsupial Australia yang berkaki pendek, berkaki empat, dan memiliki panjang kira-kira satu meter dengan ekor yang sangat pendek. Ini adalah zebra. Kuda zebra merupakan hewan dari Afrika yang dikenal akan tubuhnya yang berbelang hitam putih. Kuda ini hewan pemakan rumput yang dapat bertahan hidup dengan mengonsumsi tumbuhan bermutu rendah. Ini adalah ikan pasifik futbol. Ikan pasifik futbol adalah salah satu dari 100 spesies ikan sungut ganda yang ditemukan di seluruh dunia. Ini adalah ikan kotak kuning. Ikan kotak kuning atau dikenal dengan nama ikan kudu-kudu memiliki tubuh yang berbentuk kotak dan berwarna kuning. Ini adalah paus porca. Hewan laut ini memiliki kulit berwarna hitam dengan bagian bawah berwarna putih dan bercak putih di dekat setiap mata. Ini adalah ikan morish eidel. Ikan ini makan di siang hari dan mengadopsi warna yang menjemukan di malam hari untuk tujuan kamuflase. Ini adalah ikan pari manta. Ciri khas manta adalah sepasang tanduk di dekat mulutnya. Tanduk ini sebenarnya adalah sepasang sirip sefala yang membantu memasukkan air laut yang mengandung plankton. Ini adalah ikan kuku-kuku wajah oranye. Kepala dan badan depan ikan ini berwarna merah jingga pekat. Sirip punggung dan sirip ekor bagian belakang berwarna hitam. Ini adalah plesiosaurus. Plesiosaurus adalah binatang melata berkepala kecil, dengan leher panjang, gigi tajam huncing, tubuh gemuk, empat buah sirip besar seperti sayap, dan berekor bulat tipi. Terima kasih telah menonton!